Saya bisik-bisik ke Pak Menteri PU saat itu. Pak, ini kantor atau kandang? Saya nggak tahu sudah berapa tahun, saya nggak ngomong kandang apa ya, kandang gitu aja. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saya melihat langsung kondisi gedung, bukan gedung, kondisi bangunan, kalau gedung itu bukan besar, kondisi bangunan yang ada, kalau dibandingkan dengan yang sebelah, saya bisik-bisik ke Pak Menteri PU saat itu. Pak, ini kantor atau kandang? Saya enggak tahu sudah berapa tahun, saya enggak ngomong kandang apa ya, kandang itu saja. Sudah berapa puluh tahun bangunan ini enggak pernah disentuh apapun. Saya sampaikan, kalau dibandingkan dengan negara sebelah, saya tanya, bagus di sana atau bagus di sini? Wah, bagus di sana, Pak. Saat itu juga saya perintahkan kepada Menteri PU, saya minta ini segera diruntuhkan ini, bangunan ini. Saya beri waktu dua tahun, dan perintah saya saat itu singkat, saya minta lebih baik dari yang di sana. Tadi saya bisik-bisik ke Menteri PU, sekarang sudah lebih baik atau masih lebih jelek dari yang di sana? Sudah lima kali lebih baik, Pak. Yang ngomong Menteri PU, bukan saya lho. Nanti mau saya cek benar enggak. Yang kedua, yang di NTT, yang di Matawin juga sama. Saya lihat yang di sebelah, dengan Timor Leste, dengan yang di kita. Sama saat itu. Kantornya, sama. Kotak-kotak itu. Dengan kantor pelurahan saja, Pak. Lebih baik kantor pelurahan. Benar? Sudah-sudah yang pernah ke sana pasti menyampaikan hal yang sama. Sekali lagi, ini masalah kebanggaan, masalah nasionalisme, masalah martabat dan harga diri kita. Kalau saya enggak mau seperti itu. Saya minta, masih ditambah lagi, ada peningkatan yang besar pergerakan ekonomi di NTKONG ini. oleh sebab itu, saya tadi bisik-bisik ke Mendagri dan Menteri PU untuk dibuat pasar yang besar. tadi lokasinya sudah ditentukan agar masyarakat bisa menikmati pergerakan ekonomi yang ada di perbatasan ini. kita harus mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya dari adanya perbaikan pos di NTKONG ini. Dan saya lihat, saya meyakini, harga kita lebih kompetitif dibanding negara lain. artinya apakah kita lebih banyak bisa ekspor daripada kita import. Mestinya seperti itu. Saya tadi sudah sampaikan ke Menteri Keuangan untuk di NTKONG, kalau bisa dibuat sesuai dengan tadi yang disampaikan oleh Gubernur Kaukbar, kawasan Kepabianan, yang khusus mungkin dengan sistem kuota. Sehingga tidak ada lagi yang namanya seluntup-seluntup, enggak ada. Semuanya ya, resmi. Tuh. Negara dapat income, enggak ada penyelupan. Negara dapat income, masyarakat juga. Bisa membawa produk dari Indonesia ke Malaysia secara bebas, sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ada. Keinginan kita itu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim saya resmikan PLPN Terpadu NTKONG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!